Heboh Amanda Manopo disebut mau menikah. Arya Saloka diduga blok komentar soal Putri Anne. Secara mengejutkan, Amanda Manopo disebut mau menikah dengan Jonathan Lansing. Hal ini terlihat dalam postingan Arya Saloka di media sosialnya. Namun netizen menyadari bahwa pesinetron itu selalu blok komentar tentang Putri Anne. Hubungan Arya Saloka dan Amanda Manopo sampai saat ini masih menjadi sorotan publik. Setelah keduanya diisukan berselingkuh, Arya Saloka tampak tak pernah terlihat lagi dengan Putri Anne. Apalagi Putri Anne beberapa kali memberikan kode perpisahan dengan pesinetron tersebut. Yang kembali buat heboh, salah satu akun menulis tentang Amanda Manopo. Ia menulis bahwa Amanda Manopo mau menikah dengan Jonathan Lansing. Diketahui, Amanda Manopo dan Jonathan Lansing sempat dikabarkan dekat usai ketahuan makan malam bersama. Mas Arya Saloka, si Amanda mau nikah ya sama Jonathan Lansing, laki penipu itu? Itu kabarnya, udah ada pertemuan dua keluarga ya? Itu yang ngabarin, info ini dari temen orang tuanya Lansing. Kok Amanda mau sih sama laki penipu itu? Yang ada, harta Amanda bakal habis di tangan Lansing itu, tulis netizen dalam postingan Arya Saloka. Tak hanya isu Amanda Manopo mau menikah, netizen malah menyoroti tentang sikap Arya Saloka. Sebab, rekan Evan Sanders ini kedapatan memblokir komentar tentang Putri Anne. Arya Saloka hanya membiarkan kolom komentarnya berisi tentang isu dirinya dan kedekatan bersama Amanda Manopo. Yang di blok mas Arya, khusus netizen yang mengaitkan hubungan dengan mantan istri. Tapi soal Amanda, mas Arya gak blok jadi kelihatan perbedaan yang nyata, tulis netizen. Kalau tentang Amanda, kagak di blok sambung lainnya. Gak di blokkan, karena Arya pengen pundi-pundinya makin banyak, sambung netizen berikutnya, dikutip dari TikTok Banyu Bumi 26. Sampai saat ini, netizen masih penasaran dengan hubungan rumah tangga Putri Anne dan Arya Saloka. Keduanya sama-sama memberikan kode perpisahan, lantaran secara tak langsung menyetujui panggilan janda atau duda. Namun baik Putri Anne dan Arya Saloka, keduanya memilih bungkam dan menjalani kegiatan masing-masing.